Setelah dua hari hilang, petugas gabungan akhirnya menemukan jasad Saiful 29 tahun warga desa Nihan Hilir, Kecamatan Lahai, Kabupaten Barito Utara, Minggu Sore. Korban ditemukan tak bernyawa. 500 meter dari lokasi korban menceburkan diri ke dalam sungai Barito di Kelurahan Lahai 2, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Posisi korban, informasi yang saya terima itu yang muncul pertama kali adalah tangan korban. Tangan korban langsung dipegang dan ditangkap dan diamankan oleh warga tersebut dan langsung memanggil anggota BBBD yang kebetulan sedang melakukan penyisiran. Sebelumnya tim gabungan dari BBBD TNI Polri dibantu relawan muda peduli bencana dan warga sekitar melakukan pencarian sejak pukul 8 pagi. Tim gabungan terus menyisiri aliran sungai Barito hingga radius 3 km. Sedangkan warga melakukan pencarian dengan peralatan tradisional dan penyelaman manual. Peristiwa yang merenggut nyawa bapak dua anak tersebut terjadi pada Jumat malam. Saat itu korban diduga sengaja menceburkan diri ke dalam sungai lantaran mengalami depresi. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka dan selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Terima kasih telah menonton!